Mantan pendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, kembali menjalani pemeriksaan KPK Jumat 10 Oktober. Tiga hari belakangan ini, ia terus diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet dengan tersangka mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan, Rizal Abdullah. Usai menjalani pemeriksaan, Nazarudin menyebutkan beberapa nama yang menerima uang dari proyek bancakan, termasuk dalam proyek offshore atau lepas pantai. Nazarudin difonis Mahkamah Agung 7 tahun penjara karena terlibat kasus Wisma Atlet. Sejauh ini, keterangannya banyak menyeret petinggi Partai Demokrat. Yulian Saputra, Bos Kota TV melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati.